Hai Sobat Lataks, ketemu lagi dengan saya Purwadini Groho di channel Youtube Sain Kita Atas Indonesia. Kita akan membahas lanjutan dari video yang kemarin yaitu tentang pajak atas perlombaan atau aduk ketangkasan. Seperti kita ketahui kemarin, hari Minggu 12 Juni 2022 ada pemenang dari Indonesian Master di sektor Tunggal Putra yaitu Victor Axelsen. Selamat atas kemenangan dari Mr. Victor Axelsen. Nah, gimana sih cara mengutangkan pajaknya dan juga berapa sih PPH yang terhutang? Kita akan simak sama-sama di video kali ini ya. Oke, berdasarkan berita yang kami dapatkan dari kompas.com, Nominal yang didapatkan oleh Bapak Victor Axelsen ini adalah sebesar 27.000 USD atau sekitar 394 juta rupiah. Secara Mr. Victor Axelsen ini adalah bukan wajib pajak di Indonesia dan juga dia berada di Indonesia masih kurang dari 183 hari dalam 1 tahun, sehingga ia masih tergolong subjek pajak luar negeri. Nah, bagaimana sih pemotongan par pajakan yang berlaku di Indonesia untuk hadiah perlombaan dan khususnya kepada subjek pajak luar negeri? Mereka akan dipotong yang namanya PPH 26 sebesar 20%. Jadi, katakanlah 394 juta rupiah itu kalau dipotong 20% sebesar 78.800.000 rupiah. Sehingga neto yang bisa dibawa pulang oleh Mr. Victor Axelsen ini adalah sebesar 315.200.000 rupiah. Nah, disclaimer, hal ini adalah asumsi ya, belum tentu pemenang dari Indonesian Master ataupun Indonesian Open ataupun ajang-ajang kejuaraan yang lain itu yang menanggung pajak adalah si pemenang lomba. Bisa saja pajak terhutangnya itu dibayarkan oleh penyelenggara lomba, sehingga mereka mendapatkan net hadiahnya segitu. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Terus dukung atlet-atlet Indonesia untuk berlelaga di Indonesian Open 2022. Sampai di sini dulu, tutup semangat dan juga ingat pajak, ingat atas. Sampai jumpa!